Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara menyatakan Indonesia tegas menindak pelanggaran yang dilakukan oleh Facebook terkait kebocoran 1 juta data pelanggan pengguna Facebook Indonesia. Saat ini Menkominfo telah dua kali melayangkan surat peringatan kepada pihak Facebook. Tidak perlu deadline tanggal. Karena apa? Kita punya kebijakan yang fleksibel. Karena apa? Di Menkominfo itu ada peringatan lisan, teguran lisan, kemudian peringatan tertulis. Kita sudah dua kali keluar peringatan tertulis. Setelah itu yang ketiga adalah penutupan operasi 1 yang isu Cambridge Analytica, yaitu penyalahgunaan data pengguna Facebook Indonesia. Satu lagi yang lebih sebetulnya berbahaya adalah penggunaan Facebook sebagai platform untuk menghasut antarkelompok. Itu yang terjadi di Myanmar akibatnya rohingya jadi panas. Dan Facebook sudah admit bahwa itu gara-gara antara lain yang paling besar adalah gara-gara Facebook. Dan kita tidak boleh membiarkan ini dan tidak boleh terjadi di Indonesia.